Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat kembali akan menggelar debat publik kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 5 November 2024. Di debat putaran kedua, isu-isu yang diangkat pun semakin menarik. Lalu apa saja isunya? Berikut liputannya. Setelah sukses menggelar debat publik pertama, KPU Provinsi Kalbar kembali akan menghelat debat publik kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2024. Debat putaran kedua di Jadwalkan akan dilaksanakan pada Selasa 5 November 2024 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Isu-isu yang diangkat di debat publik kedua tak kalah penting dari yang sebelumnya. Dari sisi isu saya kira di debat kedua ini menggagas isu yang berbeda. Di debat yang pertama, di debat yang kedua ini kita coba menggali kekuatan kita untuk memperhatikan infrastruktur di Kalimantan Barat. Pada sisi yang lain, pembangunan infrastruktur dan ikutannya tentu mungkin saja memiliki dampak lingkungan. Karena itu kami juga coba bagaimana isu-isu pembangunan yang dikembangkan juga ramah lingkungan. Pada sisi yang lain, kita juga bisa mengatasi isu-isu pelayanan publik di Kalimantan Barat, problem-problem atau masalah-masalah yang ada di lapangan baik yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik secara umum maupun yang berkaitan dengan daya dorong publik antar pemerintah dan non-pemerintah untuk pada gerak yang sama mengatasi persoalan di berbagai bidang. Urgensi isu-isu ini sangat nyata dan diharapkan dapat menjawab harapan dan tantangan yang dihadapi masyarakat Kalbar. Tim Liputan, RUWA TV, Muartakan. Terima kasih telah menonton!